Kita menolak kembali hasil kejian, termasuk juga terkait dengan rencana ke depan. Bagi pemerintah kota, apapun nanti badan hukumnya, itu tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah bahwa status hukumnya jelas. Sehingga kemudian perencanaan untuk perbaikan, kemudian bisnis lainnya, BDF menjadi sangat jelas ke depan. Kemudian yang dituntut salah satunya adalah terkait dengan kejelasan saham provinsi. Ini kan yang menentukan, karena kalau perundang berarti saham itu hanya milik pemerintah kota sepuluh satu, tidak ada yang lain. Berarti saham provinsi akan kita mintakan kejelasannya.